Indonesia telah melakukan fase pembatasan besar sosial berskala besar dan saat ini Indonesia akan melakukan fase new normal dimana di fase pembatasan sosial berskala besar sendiri ada beberapa toko, mal, perkantoran yang tidak diperbolehkan buka. Namun di fase new normal ini atau kehidupan baru ini beberapa toko, perkantoran, mal secara perlahan dibuka. Dan salah satu mal pun yang saat ini menjadi percontohan yaitu mal yang berada di lokasi di Bekasi. Beberapa mal memang sudah dibuka kembali untuk menggeliatkan perekonomian di Indonesia. Di mal Bekasi salah satunya Revoton Mall sudah menerapkan untuk new normal yaitu beberapa prosedur secara kesehatan COVID-19. Dan beberapa prosedur tersebut yaitu yang sudah diberikan fasilitas oleh Revoton Mall di Bekasi ini salah satunya yaitu tempat cuci tangan. Dan kebetulan sudah bersama dengan saya yaitu Bapak Wisnu Dana Kusuma sebagai mall director yang akan menjelaskan seberapa siap mall ini untuk menerima beberapa pengunjung dengan protokol COVID-19 atau protokol new normal ini. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak? Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana untuk protokol kesehatan di mall ini Pak? Iya, selamat siang. Kami sudah siapkan fasilitas protokol new normal dengan fasilitas yang sudah ada dan ini adalah langkah-langkah dalam langkah mencuci tangan bagi para pengunjung repoton mall. Kita coba praktekin salah satu seperti ini. Dan di pintu masuk ini sudah tertera batasan-batasannya, disini ada in, ada out, yang mana pengunjung sekudah kita pisahkan, tidak bersatu antara masuk dan keluar. Ini kita akan diperiksa ya Pak ya, sudah ada sekuriti dan beberapa. Kita praktekin saja, kita praktekin disini. Nah, dan kita akan diperiksa saudara. Tiga, enam koma lima. Oke, nah untuk 36,3. Jadi persyaratan kita disini di angka 37,5 derajat Celcius. Mari kita lihat ke area dalam. Oh iya Pak, nah sambil berjalan, sambil berbincang Pak, kelihatannya memang untuk mall ini sudah siap sekali untuk tentang fase baru yaitu new normal ini ya Pak. Antisipasi ketika banyaknya pengunjung bagaimana Pak? Kami sudah sepakat, sudah sepakat untuk membatasi jumlah pengunjung 50%. Kapasitas normal kami 10 ribu, kami akan batasi kurang lebih 5 ribu sampai 6 ribu. Salah satu tenan yang menjual bahan ya Pak ya, bukan makanan, mungkin bisa dijelaskan apakah disini juga sudah memenuhi dari protokol kesehatan COVID-19 atau new normal ini Pak? Ini salah satu tenan-tenan andalan kita di Repoton adalah produk tekstil. Nah kita disini menerapkan pembatasan juga, social distancing dengan batasan jarak-jarak ini. Jadi mereka berdiri sesuai dengan garis untuk dikasir. Dan petugas disini juga bersiap-siap apabila customernya penuh, dia akan memisahkan. Toko ini lumayan padat, lumayan padat. Sehingga perlu diterapkanlah protokolnya, kalau tidak kami pun akan menegur. Untuk dari pemilik tenan sendiri Pak, bagaimana tentang aturan yang akan diterapkan dari pihak mal sendiri Pak? Kita ngikutin semua aturan apa yang diberikan sama mal atau pemerintah. Kita lakukan semuanya. Kita mau yang terbaik supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nah demikian saudara, memang untuk saat ini beberapa mal sudah diizinkan untuk kembali beradaptasi di fase new normal ini agar memang menglihatkan kembali perekonomian Indonesia. Fadis Satrio, Maes Abismo, Bekasi, Jawa Barat, Kompas TV.